Halo Sobat Maduri Hari ini kita bertemu lagi kita akan membahas tentang Toyota merk Toyota di brand Hot Wheels ini ada ceritanya kenapa Toyota saat ini tidak ada license nya lagi di Hot Wheels ya awal mulanya di tahun 2012 ya pada saat itu ada suatu perawasan kecil di Amerika yang bernama Icon mengugat kepada Mattel sebagai pemegang merk Hot Wheels bahwa ada produk Hot Wheels yang bernama Toyota Rancrocer FG40 yang bentuknya seperti ini itu meniru dari desain nya suatu perusahaan dari Icon ya perusahaan Icon nya ada suatu perusahaan kecil modifikasi ya nah kesalahannya kenapa ini Icon ini bilang Hot Wheels mencontek banyak sekali aduh berapa dari bentuknya dia punya peslering nya lampunya dan itu menjadi mereka mengugat royalti nya dan Hot Wheels pun tetap ngotot bahwa mereka tidak bersalah nah ini cerita panjang nih karena Hot Wheels menyebut mainan ini Toyota Rancrocer FG40 sementara Mater meresensi penggunaan nama dan desain Rancrocer dari Toyota tidak ada perusahaan yang membuat mainan kedagang untuk FG40 nah itu kesalahan fatalnya nama ini berasal dari bagian rekoder pin 17 digit yang ditemukan di Rancrocer Vintage dan sementara penggemar di seluruh dunia mengakui FG40 sebagai sebutan Rancrocer perlu diingat Toyota tidak pernah memasarkan modal seperti itu jadi icon itu mengajukan make dagang nama FG40 untuk penggunanya pada tahun 2005 nah ini ambil sama dengan kasus motor Honda Tiger nah pada saat Honda tidak melesensikan merek tersebut dan ada orang dari Subaya melesensikan Tiger ya jadi Honda harus membeli royaltinya kepada orang itu ini kejadian sama nih tapi Hot Mattel tidak mau membayar kepada si icon ini karena pada tahun 2005 si icon mengajukan penggunaannya kata FG40 untuk dia punya produk dan menerima benar-benar resmi pada tahun 2009 nah itulah awal masalahnya jadi icon punya power dia meresensikan nama itu jadi si icon itu bilang masalahnya jika Anda tidak mendaftarkan merek-merek Anda ada orang lain mendaftarkan nah itulah kamu yang akan merugi perlu ingat nih jadi kalau kita mau usaha apapun kita ada merek apapun kita harus melisensikannya nah kebetulan Hotfield sudah mengeluarkan ini ada 7 ya harusnya 8 jadi yang pertama yang warna kuning biru putih ada 2 nah itu beda di varian roda ini sudah saya ganti rodanya ada 2 varian roda resnya ada yang abu-abu merah dan terakhir yang barang karyat ini base-bisi nah ini kejadiannya jadi kejadiannya berarut-arut sehingga membuat royota risi nah jadi jadi mereka meninjau kembali keputusannya kerjasama dengan Hotfield yang berakhir kurang lebih karena produk Hotfield sudah tidak produksi kurang lebih setahun dua tahun yang lalu produk-produk terakhirnya adalah salah satunya adalah ini ini yang terakhir di produksinya Toyota Toyota 2000 GT jadi kalau anda penggemar Hotfield ini adalah produk Toyota 2000 GT satu-satunya yang pernah dibuat yang terbuka begini ini ada mobil James Bond ini patut di koleksi jadi kalau anda memang korektor carilah ini nah begitulah ceritanya kenapa Toyota meninjau kembali krisennya pada Hotfield ya karena kasusnya Hotfield dengan perusahaan Nikon ini yang berarut-arut ya jadi gimana ya kalau kita kalau kita punya merek kita harusnya cepat lah mendaftarkan merek-merek kita memartengkan nah sebenarnya si Icon ini sudah mau ngomong ke Hotfield pembukaan caranya cuman ya sebagai perusahaan-perusahaan besar ya pada tahun 2011 ya muka pada Mattel dia Icon menginsurkan catan namun kepada Mattel jangan mempunyai perusahaan tentang masa-masanya dengan baik rendering dan mainan itu sendiri Mattel mengenai rendering dari 6% dan tim hukumnya menjawab pada Superfield mengatasi tak setuju dengan tuduhan Icon jadi makin panas lah jadi Mattel berpendapat bahwa desain seperti yang itu dengan Toyota untuk rank closer dan bahwa dia telah memproduksi dan menjual mainan dan inspirasi dari Toyota rank closer sejak 2009 dan iterasi offroad sejak 2010 ini nih panjang nih sejati pembuatan model ini karena FG4 hanya digunakan untuk mengapakan model tapi si Icon tetap ngotot bahwa itu mereknya dia nah jadi beberapa yang diributkan adalah satu nih yang memiliki dengan Icon dia punya ban belakang desainnya yang kedua disininya ada light design disini ada lampu-lampunya nih ini lampu nih ya sama dengan mobil-mobel Icon terusnya yang ini ada juga nih bajanya juga ada yang ini saya tunjuk ini ini saya tunjuk ini ada lampu belakang ini panjang nih rasanya juga di sampai detilnya pun sampai pengguna 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 peneleng pun jadi masalah luar biasa sekali ini sama nih sekali ini kalau bisa dilihat pak jelas sekali ini sama sekali sama nih dipunya buat aku snaring aja pun diributin sampai kedatir-dedatirnya itu sampai kurang aja jadi di Amerika itu dikit-dikit siu nuntut-nuntut kita tahu kita tahu sendiri negara baju yang berkekuatan hukum seperti negara kita sedang menuju ke sana bagus juga itu kenapa Toyota jengah juga langsung ikon dengan hot wheel berarut-arut sehingga meninjau kembali lisensinya dan kayaknya sih Mattel sih gak peduli ya karena kenapa mereka punya jagoan jagoan barunya mereka ya itulah jagoan baru mereka adalah Nissan dan Mitsubishi kita tahu ya Nissan dan Mitsubishi tergabung nah itu jadi dengan atau pusing apalagi sekarang Datsun mereknya itu paling hot dicari jadi ya lepas dari Toyota gak ada masalah besar buat Mattel gitu nah kalau nanti saya akan ceritakan lebih lanjut lagi untuk di episode berikutnya semoga ada pemecahan lebih lanjut lagi antara Mattel dengan Toyota sehingga kita bisa menikmati produk-produknya dan juga imbasnya juga ke matchbox kena juga dia jadi Toyota juga menarik kepada matchbox imbas karena group-nya sama di Mattel jadi kalau Anda punya mainan-mainan TLC produk Mattel M. Westbox Hotwheel simpan mainan itu karena ini akan menjadi hata karun Anda yuk sekian sekian terima kasih